Dua orang anggota kawanan pembobol berangkas lintas daerah ditangkap polisi. Mereka membobol gudang salah satu perusahaan dan membawa kabur uang ratusan juta rupiah. Dua orang anggota kawanan spesial pembobol berangkas lintas daerah berhasil di ringkus aparat reskrim Polres Madion Kota. Kedua pelaku ditangkap di wilayah Wonogiri, Jawa Tengah. Mereka ditangkap karena membobol tembok gudang distribusi bahan pangan milik PT K33 di Jalan Raya Madion Solo. Mereka membawa kabur uang tunai 120 juta rupiah dan sejumlah telepon genggam. Kawanan ini berjumlah empat orang, sementara dua orang lainnya saat ini diperiksa di Polres Magetan. Para pelaku ini membobol, membobol tembok dari pabrik K33 ini dengan menggunakan lingkis. Sebanyak, selama 10 menit selanjutnya pelaku masuk ke dalam, para pelaku masuk ke dalam. Kemudian ada berangkas setinggi kurang lebih 1 meter di Bobol, kemudian di dalamnya ada 120 juta. Kedua pelaku yang diringkus aparat Polres Madion Kota ini pernah menjalani hukuman di Lapas, Semarang, Jawa Tengah dalam kasus serupa. Mereka kini kembali ditangkap petugas dengan kasus yang sama. Terima kasih telah menonton!